Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Abdul Hassan Ali Shadili Rabiallahu'an pernah mengatakan saya telah mengetahui catatan nama murid-muridku yang akan mengikuti barikohku mulai dari mereka yang mengikuti aku sejak masa hidupku hingga akhir kelak mereka seluruhnya tidak akan masuk ke dalam neraka dalam kejadian yang lain beliau juga pernah diberi kabar gembira dengan sebuah ilham yang berbunyi Wahai Syekh Ali tidak akan celaka orang yang pernah melihatmu dengan penuh kecintaan dan penghormatan begitu pula orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatmu inilah yang akan menjadikan keberuntungan nasib mereka hingga sampai pada hari kiamat oleh sebab itu Imam Shadili Rabiallahu'an yang pernah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua wali kutub hingga hari kiamat berasal dari rumahku yakni dari pengikut tarikoh Syadiliya setelah itu Imam Shadili Rabiallahu'an berdoa dan tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan Wahai Ali permintaanmu telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Syekh Abul Abbas Al-Mursi R.A. mengatakan jika Allah subhanahu wa ta'ala hendak meratakan bencana ke seluruh penjuru dunia maka semua orang pengikut tarikoh Syadiliya pasti akan selamat dan diberi keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidina Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Hanafi R.A. mengatakan bahwa para penganut tarikoh Syadiliya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga hal yang tidak didapatkan oleh penganut tarikoh lainnya tiga hal tersebut adalah sebagai berikut pertama mereka sudah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lauhil mahfud kedua jika mereka terkena jadab yaitu berperilaku tidak sesuai dengan nalar atau tidak sesuai dengan adat atau berlaku aneh maka mereka akan kembali normal seperti biasanya kemudian yang ketiga adalah tidak ada wali kutub setelah Imam Asyadiliya R.A. hingga hari kiamat kecuali dari para pengikutnya di antara sebagian keistimewaan Imam Asyadiliya R.A. adalah jika beliau mendidik murid-muridnya maka cukup dengan melihat dan mengamati saja namun mereka sudah mendapatkan futuh yaitu keterbukaan dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu beliau mengatakan kita seperti kura-kura mendidik anaknya hanya dengan melihat saja Imam Asyadili R.A. telah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW untuk menjadi lantaran menjadi perantara bagi orang-orang yang memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dengan itu siapa saja yang mendapat kesusahan mendapatkan kerumitan memiliki problematika hidup ataupun hajat yang lainnya maka dapat meminta penyelesaiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawasul melalui perantara Imam Asyadili R.A. Sayyidina Sheikh Abdullah Asyadibi R.A. beliau ingin bertemu dengan Rasulullah SAW lalu beliau berkata setiap kali saya membaca solawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad salatahu alaihi wa alihi wa alihi wa salam saya sudahi dengan membaca tarbiya yaitu R.A. kepada Imam Asyadili R.A. kemudian saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lantaran keberkahan beliau Syekh Abdullah Asyadili R.A. bertanya pada diri sendiri apakah perbuatan saya yang demikian itu benar atau sopan tiba-tiba beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan beliau Rasulullah SAW bersabda kepada beliau wahai Abdullah Asyadibi tak masalah dengan perbuatan itu Imam Asyadili R.A. adalah bagian dariku dan barang siapa bertawasul kepadanya maka seperti bertawasul kepadaku kaum muslimin wal muslimat rahim wa kumullah semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan Imam Asyadili R.A. akhirul kalam wallahul muafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh